Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Rudi Perot oke untuk kali ini kita sudah ada ini ya satu set kampas rim depan ini oke ini yang akan kita ganti milik Suzuki New Carry ya New Carry dan ini kita sudah ada persamaan ini ya ini persamaan milik All New R3 atau XL7 nih ya untuk yang kampas rim depannya oke ini karena untuk barang New Carry kita susah ya untuk partnya jadi kita cari persamaan nih nah ini kita akan samakan dulu ya untuk perbedaan atau persamaan kampas rim Suzuki New Carry untuk New Carry dan All New R3 atau XL7 oke nah ini secara sini ya kupingannya ini sama ya lebarnya ini sama panjangnya juga sama ini oke nah untuk lebar kampasnya ini yang beda oke oke nah untuk lebar kampasnya ini yang beda kalau untuk yang New Carry ya New Carry itu lebih kecil nah ini sudah habis ya untuk kampas rim bekasnya oke nah ini ya ini untuk persamaan kampas rim depan untuk Suzuki All New R3 atau XL7 dan Suzuki New Carry ini ya nah ini oke nah ini akan kita lihat nah kalau kita lihat kita jejerin gitu ya ini untuk yang All New R3 ini lebih gede dikit ya lebih gede dikit tapi untuk dimensinya nah ini ini lebih lebar atau lebih gede nih untuk yang All New R3 nah ini nanti akan kita sama pasangin ya akan kita pasangin di unit Suzuki New Carry oke oke nah ini untuk kampas rim lamanya untuk New Carry ini nah ini kita samakan seperti ini ini perbedaannya tipis ya nah ini perbedaannya tipis oke nah ini di ujung sininya ya nah untuk ujung sininya untuk Suzuki New Carry ini agak tirus ya nah ini ya ini Suzuki New Carry ini agak tirus dan All New R3 atau XL7 ini agak kotak ya oke nah jadi seperti ini nah ini akan kita pasangin ya untuk kampas rim depan Suzuki All New R3 atau XL7 ini ke Suzuki New Carry karena untuk pad milik Suzuki New Carry nya ini gak ada stok atau kita susah ya nyarinya jadi kita pakai persamaan aja ini ya nah ini akan kita pasangin dulu oke jadi seperti ini ya nah ini bisa masuk ya bisa masuk dan bisa terpasang ini kita udah coba ya untuk di unit yang New Carry sebelumnya juga nah ini bisa dipasang dan ini bisa tuker pakai begitu ya oke nah jadi seperti ini ya untuk bentuk atau penampakan kampas rim depan untuk unit Suzuki All New R3 atau XL7 atau XL7 atau R3 New ya tipe 3 nya nah ini dipasangin di Suzuki New Carry oke nah ini ini bisa terpasang dan bisa digunakan ini ya nah jadi seperti ini ya untuk kondisi setelah kita pasangin kampas rem milik All New R3 nah ini untuk harganya sendiri ya ini untuk harganya sendiri ini sama begitu ya harganya sama sekitar 500 ribuan untuk kampas rem depan untuk All New R3 dan Suzuki New Carry ini ini harganya sama begitu cuma perbedaan mungkin bentuk ya bentuknya beda beda tipis begitu tapi keduanya ini masih bisa tuker pakai nah ini ya ini pas ya lepas dan beginilah ya untuk penampakannya nah ini ini setelah kita pasangin semuanya ini bisa terpasang semua ya oke jadi begitulah ya untuk informasi kali ini mengenai persamaan ya persamaan pad kampas rem depan Suzuki New Carry dan All New R3 oke jadi ini keduanya ini masih bisa tuker pakai ya untuk kedua kampas rem depannya nah ini tinggal kita rapikan lagi ya oke terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan videonya dapat bermanfaat bagi kita semua dapat memberikan informasi bagi kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati